selamat menikmati kalung tatu merasa bebas free apakah ini sebuah kebebasan yang anda cari anak muda yakini baik-baik bahwa anda hamba Allah hamba Allah yang harus tunduk patuh kepada Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku anak muda gaul apakah dengan gaya hidup seperti ini gaya hidup mencontoh orang-orang kafir mencontoh orang-orang yang tidak layak untuk dicontoh akan menggembirakan Rasulmu salallahu alaihi wa sallam bukankah Rasul salallahu alaihi wa sallam bersab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman telah nampak di dalam di dalam di rasul salallahu alaihi wa sallam bagi kalian salih taulah dan yang baik anak muda gaul nikmati masa muda anda tidak ada yang melarang tetapi di dalam ibadah karena itu akan mendatangkan kejayaan di akhirat tujuh orang yang akan dinaungi oleh Allah pada naungan yang tidak ada naungan pada saat itu kecuali naungan Allah syahabun nasha'afi'i ibadatillah anak muda yang gaul tapi gaulnya di masjid gaulnya ibadah gaulnya nuntut ilmu gaulnya memperkaya keislaman sehingga bisa beramal kelak anak muda gaul beginikah sebuah kebebasan tetapi kebebasan yang menjerumuskan nantinya terutama tatkala tua dalam keadaan su'ul khatima apa maksud saya di kalah muda tidak diisi dengan ibadah menuntut ilmu kebiasaan-kebiasaan baik itu akan anda warisi tatkala tua nantinya makanya rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ikhtanim khamsan kabla khams gunakan waktumu sebaik-baiknya sebelum datang lima perkara lima perkara sebelum datang lima perkara salah satunya salah satunya adalah syababak bisa karena biasa biasa kan anda wahai anak muda gaul dengan kebiasaan-kebiasaan baik menuntut ilmu pergi ke masjid berteman dengan orang shaleh anak muda anak muda gaul gaulah dengan orang-orang shaleh kenapa karena dia bagaikan penjual minyak wangi yang anda bisa membelinya anda bisa mencontohnya atau minimal anda akan mencium bau wangi darinya yaitu minimal anda akan melihat hanya hal-hal yang baik ada pun gaul anak muda yang menyimpang dengan tattoo dengan anting dengan kalung untuk laki-laki tentunya dengan free sex free sex sungguh tidak akan mendatangkan kecuali bahaya bahaya dunia akhirat anak muda ketahui baik-baik mungkin tak kala kita gaul dalam pergaulan yang salah saat itu mati mencabut menjemput kita saat itu malaikat mau di atas kepala kita tidak takut ke anda tatkala masa muda digunakan untuk hal-hal yang diharamkan anak muda ketahui ketahui bahwasannya beramal ibadah tatkala tua tidak akan sama dengan beramal ibadah tatkala muda maka gunakan maka gunakan sebaik-baiknya menghafal tidak akan sama dikala muda dikala tua jangan pernah ada kata-kata ntar aja deh kalau udah tua tak tahunya sebelum tua sudah mati duluan dalam keadaan maksiat anak muda gaulah dengan pergaulan yang diridui oleh Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi